Sejumlah pemeran film dewasa, baik pria dan wanita, telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung ditreskrim Suspoda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada selasa malam. Satu di antaranya adalah selebgram sekaligus model Melly Tricipi yang bernama lengkap Anissa Tasya Amelia. Melly keluar bersama seorang pria dari gedung pemeriksaan sekiranya pukul 19.00 lebih 43.00 waktu Indonesia Barat. Melly mengaku dicecar sebanyak 38 pertanyaan oleh penyidik. Pertanyaannya seputar keterlibatan dirinya dalam rumah produksi film Asusila di Jakarta Selatan yang digerepek polisi. Ia juga menyangkal kabar bahwa ia bersama rekan-rekannya dibayar hingga 10-15 juta rupiah dalam satu kali syuting. Karena pada kenyataannya mereka hanya dibayar 1 juta hingga 2 juta dalam satu kali syuting film dewasa. Melly pun menunjukkan bukti transfer pembayaran tersebut. Melly mengaku bahwa dirinya hanya berperan dalam rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan tersebut sebanyak satu episode saja. Pasalnya ia merasa trauma mendalam setelah membintangi satu film tersebut. Melly bahkan sempat diajak bermain sebanyak tiga kali namun dirinya menolak tawaran tersebut. Ia mengaku diminta membuka baju dan beradegan tak senonoh. Dan juga dalam syuting tersebut tidak ada skrip. Bahkan durasi syuting pun sangat panjang yaitu dimulai pukul 11.00 hingga jam 3.00 pagi. Lokasi film tersebut diketahui dibuat di wilayah Srengseng, Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dirinya bisa memainkan film tersebut berawal dari ajakan seseorang melalui pesan langsung di Instagram. Melly mengaku dipaksa bahkan diteror dengan lima nomor telepon yang berbeda. Ia juga mengatakan awalnya diajak untuk membuat konten YouTube dan tidak tahu menauh ternyata ia bermain di film dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Tujukin, Kak. Ada yang bilang itu nama-nama. Maren-maren 2015, nanti juga cuma dibasar 1.50. Gak menang. Atas, Mbak. Atas, Mbak. Atas, Mbak. Atas, atas, atas. Mbak Melit, ke atas dong, Mbak. Mbak tunjukin ke atas, Mbak. Mbak, ke atas, Mbak. Mbak, ke atas. Mbak, ke atas. Aku juga ada trauma juga main di situ. Aku dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main. Mbak, ini disini dibayar. tapi dari awal tahu mbak kalau itu film dewasa mbak karena disitu posisi aku nggak punya teman disitu jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan karena semua film kan banyak ya kenali dari awal itu awalnya gimana sih? aku kenal dari awal itu ada emis naga dia nggak ada emis apa-apa gitu berapa film yang dibayankan mbak? aku ada cuma satu doang judaunya? maksanya gimana mbak? dia maksa jadi nge-chatnya itu ada lima nomornya tapi ada perlawanan nggak dari kak Pirli sendiri? aku juga waktu itu mau nge-chatnya ada ancaman nggak mbak? kalau ancaman sih dia lebih ke teror karena dia nge-nge-nge-nge-nge nomor yang berbeda tapi pada akhirnya kamu mau nggak? oh belum pernah cuma itu pertama dan terakhir kali kenapa pada akhirnya mau kak? aku mau sih kak dia nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi kok mau kak? karena itu karena dipaksa itu di dalam adegan itu bapak? aku nggak tahu dari tadi tanganku doang bentuk pemaksaannya gimana sih kak? awalnya tadi video-nya itu awalnya cuma mau buat konten youtube doang kak Meli tapi tau kalau awalnya itu film dewasa gitu kak? kebetulan ada beberapa temanku juga yang peranin aku nggak mau adegan yang terlalu vulgar kebetulan tapi nggak ada adegan ciuman dan juga bersungguh nggak ada yang mencoba juga ada wawah terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menikmati ya! selamat menikmati